hai mam hai semua assalamualaikum jumpa kembali bersama retia alhamdulillah hari ini aku bisa sharing lagi aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga aktivitas aku mulai di pagi hari ya mam ini aku mau beresin bantal-bantal yang ada di kursi karena semalam itu duduk-duduk jadi berantakan semua yang ada di ayunan juga pun nikahnya pun berantakan dan aku juga mau membuka jendela-jendela ya karena setiap pagi itu kalau jendela itu selalu aku buka bahkan kalau pagi itu pintunya juga aku buka ya kadang sampai jam 9 pagi setelah jam 9 aku tutup lalu lanjut ini aku menyapu ya ini cuma aku sapu-sapu saja nggak aku sulai atau aku lap ya karena ini masih bersih kemarin itu kan dibersih secara detail jadi ini masih bersih ya udah cuma aku sapu-sapu aku aku menggunakan sapu jadul aku ya karena sapu-sapu jadul aku ini sapu kesayangan setiap hari aku pakai banyak aku gitu ya karena ini nyaman banget dipakai banyak ya udah meskipun udah jelek tapi enggak aku buang ya masih aku gunakan untuk menyapu dan kalau menyapu itu pintunya aku tutup dulu ya karena kalau pintunya enggak ditutup itu pasti angin dan debunya pasti kemana-mana lagi jadi setiap nyapu itu pasti pintunya aku tutup karena aku itu enggak memiliki vacuum ya jadi ya udah ini untuk lantainya itu aku sapu enggak aku vacuum ya semoga disegerakan untuk bisa memiliki vacuum lanjut ini aku nyapu sampai teras ya ini terasnya juga aku sapu-sapu gitu kalau teras aku itu kadang itu warna putih itu cenderung kotor ya ada kotoran apa gitu kelihatan banget Oke ini aku mau beberes di belakang rumah ya dan di belakang rumah ini karena banyak banget sandal yang sudah tidak dipakai ini mau aku ambilin ya sandal kecil-kecil gitu dibuang di sini ya udah ini aku ambilin tapi enggak aku sapu karena kemarin itu udah disapu ya kemarin sore itu jadi ini enggak kotor cuma aku ambilin aku masukkan ke kresek gitu saja sandal-sandanya dan itu juga ada plastik satu mau aku buang pokoknya ini enggak begitu kotor ya belakang aku itu karena setiap hari itu juga disapu dan ini bahkan rumputnya pun tumbuh ya karena udah hujan itu sedangkan untuk kandang ayam pun itu juga sudah bersih karena setiap hari sama pak suami juga dibersihin jadi untuk kandang ayam itu juga enggak berbau ya oke lanjut ini aku mau lanjut aktivitas untuk mencuci baju karena ini cucian bajunya sudah menumpuk banget ini ada tiga hari ya aku enggak mencuci baju ini sekali mencuci pokoknya cucian banyak banget ini yang paling banyak itu bajunya via karena via itu gimana ya sehari itu kadang ganti baju itu bisa sampai tiga kali karena dia juga mengaji gitu ya sore mengaji terus malam itu juga mengaji jadi dia itu lebih sering guna ganti baju gitu oh iya mam kalau mam itu mencuci baju itu dalam seminggu itu berapa kali kalau aku mencuci baju itu kalau enggak dua hari sekali ya kadang tiga hari sekali gitu ya pokoknya tergantung cucian aku kalau cucian aku udah kelihatan numpuk ya udah dua hari aku cuci gitu oke ini aku mau lanjut untuk refill beras karena kemarin sore itu beli beras 10 kilo ya dan harga beras itu di tempat aku naik 500 yang kemarin itu aku beli harganya satu kilo itu Rp12.000 dan kemarin itu aku beli satu kilo itu harganya Rp12.500 seperti biasa aku kalau beli beras itu langsung ke petani ya enggak ke toko atau ke warung gitu atau ke supermarket jadi jadi ini aku langsung beli ke petani berapa kilo gitu karena kalau beli di petani itu berasnya itu rasanya itu menurut aku enak punal dan warna berasnya itu juga cenderung putih itu ya kita bisa memilih itu lanjut ini untuk berasnya itu 10 kilo enggak aku refill semua ya biasanya kan 10 kilo itu aku masukin semua ke wadahnya ini tapi kali ini enggak karena ntar mengangkatnya itu berat gitu ya karena semenjak aku hamil ini juga enggak begitu angkat-angkat berat ya udah ini aku sisain sedikit gitu ya karena kalau terlalu penuh menurut aku mengangkatnya kayak gini agak beratan dikit oh iya mam sambil nonton video aku mamam lagi pada ngapain apakah lagi pada istirahat rebahan ataupun lagi pada aktivitas bisa komen ya mam di kolom komentar oke lanjut lagi ini aku mau lanjut untuk bersihin kulkas karena kulkas aku itu udah lumayan lama ya mungkin ada dua mingguan itu enggak aku bersihin dan ini udah lumayan kotor banget dan mumpung ini isinya itu enggak begitu ada ya di kulkas aku karena aku itu kalau belanja itu belanja harian gitu ya jadi kulkas aku itu jarang banget penuh kalau aku belanja mingguan mungkin kulkas aku baru penuh ya kalau belanja harian itu kan setiap hari belanja terus belanja langsung dimasak gitu jadi untuk kulkas aku itu jarang banget penuh ya mungkin ya stok-stok sedikit sisaan belanja harian gitu oh iya kalau mam tim belanja apa nih belanja harian apa belanja mingguan dan kalau aku harian aja ya mam karena setiap hari itu di tempat aku itu ada tukang sayur yang lewa jadi kalau belanja setiap hari itu rasanya itu kan sayur kayak fresh gitu lagian di tempat aku itu kalau belanja ke pasar itu harus bener-bener pagi banget ya supaya mendapatkan sayur yang fresh gitu kalau belanja ke pasar udah kesiangan jam 7 atau jam 8 gitu udah pada habis dan sayur-sayur banyak yang layu gitu pokoknya yang fresh itu udah habis semua jadi aku itu lebih memilih belanja harian kalau ke pasar pagi-pagi aku juga enggak bisa ya karena pagi-pagi juga harus harus mengurus anak sekolah bawa pekal masak gitu ya jadi aku lebih memilih belanja harian oke lanjut ini wadah-wadahnya yang ada di kulkas itu aku cuci semua ya dan aku tiriskan di basin sebelahnya itu tapi untuk mencuci kulkas itu antara pintu dan juga dalamnya itu aku pisahin dulu ya aku dahulukan mencuci untuk dalamnya dulu untuk dalamnya aku bersihin semua dulu nanti baru lanjut pintunya gitu supaya barang-barang yang ada di pintu itu nanti sebagian bisa aku taruh di dalam kulkas dan untuk membersihkan kulkas yang bagian dalam itu cukup aku lap menggunakan kain basah nggak aku semprot menggunakan alat pembersih karena gimana ya aku lebih suka kalau membersihkan kulkas itu dengan kain lap basah saja karena dengan begitu saja kulkasnya sudah bersih ya karena kulkas aku tuh juga belum berjamur ataupun gimana ya menurut aku masih bersih gitu jadi aku untuk membersihkannya itu cukup menggunakan lap basah saja lalu ini wadah-wadahnya yang ada di kulkas itu sebelum aku masukkan ke kulkas aku lap kering dulu ya karena kalau nggak dilap kering basah ditaruh di dalam kulkas itu kayak malah berembun gitu jadi sebelum dimasukkan ke kulkas aku lap dulu dan ini aku masukkan lagi ini tempat menaruh kulkas itu sempit banget ya jadi ini untuk menaruh balik yang wadah yang ada di kulkas itu kulkasnya harus aku iringin gitu ya karena bener-bener ini tempatnya sempit banget untuk kulkas aku ini pintu dua tapi pintu dua yang paling kecil ya kulkasnya pokoknya ini ukuran kecil karena aku juga jarang menyimpan sayur banyak di dalam kulkas ya jadi aku putuskan untuk membeli kulkas yang pintu dua tapi yang kecil oke lanjut ini kulkas yang dalam itu sudah bersih dan ini kulkasnya aku kembalikan seperti semula ya aku tarik-tarik lagi dan untuk barang-barangnya itu aku taruh kembali ya ini stok-stok belanja keharian aku yang masih sisa gitu aku taruh di sini ya dan ini bener-bener sedikit banget stoknya mungkin cuma ada wortel dan sayur sedikit gitu ya oke lanjut ini aku mau mencuci yang bagian pintu bahkan ini telur aku pun juga masih satu ya ini kulkas aku lagi kosong banyak stok yang kosong ya yang di kulkas dan di pintunya pun juga nggak terlalu banyak barang ini yang botol minum itu aku taruh ke kulkas yang dalam yang sudah aku bersihin tadi pokoknya aku kalau mencuci kulkas itu bergantian gitu ya barangnya yang aku keluarin nggak sekalian semua aku keluarin keluarin gitu tapi secara bergantian untuk mencuci bagian pintunya itu wadah-wadahnya pun aku lepasin semua ya dan aku cuci bersih semua ya mam kalau mam mencuci kulkas itu biasanya satu bulan itu berapa kali kalau aku nggak pasti ya kadang satu bulan itu bisa satu kali kadang bisa dua kali gitu ya pokoknya tergantung kulkasnya itu cepat kotor atau enggak gitu kalau sering menyimpan barang banyak gitu mungkin kulkasnya akan cepat kotor tapi kalau jarang menyimpan barang yang banyak-banyak gitu mungkin kulkasnya nggak akan cepat kotor gitu ya mam kalau kulkas aku itu cenderung nggak cepat kotor kadang sebulan sekali baru aku bersihin oke lanjut ini wadah-wadahnya sudah aku cuci bersih dan juga sudah aku lap kering aku taruh kembali ke tempatnya dan untuk barang-barangnya pun juga aku taruh kembali ke tempatnya ya mam pokoknya ini kalau mencuci kulkas ini aku cenderung cepat banget ya karena ini kulkasnya juga ukurannya kecil dan itu barang-barangnya juga nggak terlalu banyak ya